Nah ini teman-teman ada sesuatu yang paling magis dan sakral yang diberikan gitu ya Nah ini ada semacam tulisannya tulisanku teman-teman Motif ini seperti halnya kemudian motif yang ada di Candi Kesimantengah Jadi luar biasa sekali teman-teman Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya Terima kasih Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya Balok-balok batu Candi Nah ini, ini balok-balok batu Candi Nah ini, kayak ini ada fragment arca kayaknya ya Ini ada batu lumpang gitu ya Yang batu lumpangnya juga unik berbentuk seperti pot bunga Nah disini juga ada pinggiran-pinggiran Apa namanya, batu Candi ya Nah pinggiran-pinggiran batu Candi Nah termasuk disini banyak sekali fragment balok-balok batu Candi Termasuk disini kita menemukan semacam pipisan kuno Jadi pipisan kuno ini masih utuh lah Dalamnya itu lubang ya Kita bersihkan ya Kita bersihkan pipisan kuno ini Karena ini banyak di rumah warga Dan apa namanya Penuh dengan sampah-sampah gitu ya Dan capak ini kita taruh kembali Dan sempat sebulan Begitu juga rumah di area ini Karena banyak sekali Cepak di belakang-belakang Kita banyak menemukan sekali Kalau dapat-tepak Di sini kita juga menemukan Batu penggilingan kuno Jadi ini batu penggilingan kuno Nah ini ada dua buah Berbentuk bulat Ini ya Nah ini Seperti ini Nah ini Cokok kita di belakang-belakang Masih ada teman-teman Hah? Ternyata di belakang rumah ini Juga ada umpak batu Jadi umpak batu Yang relatif besar Dan relatif kecil Diduga umpak batu ini Bulunya merupakan landasan Dari tiang kayu Untuk menaungi sebuah Prasasti ya Atau sesuatu Yang dianggap magis dan sakral Pada Kecang-kecang Teman-teman Nah biaranya juga Ada lagi ya Di sini kayaknya ada umpak batu ini Tapi yang paling memiliki nilai magis dan sakral Adalah Nah ini teman-teman Ada sesuatu yang paling magis dan sakral Yang didirikan gitu ya Dan di sini ada umpak batu yang sangat unik dan kecil Kita lihat Nah ini Nah ini ada semacam tulisannya Tulisan kuno teman-teman Jadi ini ada semacam tulisan kuno Bisa kebaca kan? Ya ini Jadi ini seperti apa namanya Seperti bawang Ini seperti bawang ini Ini terbaca delapan ya Delapan Dan ini terbaca enam kan Jadi enam Ini berbeda dengan ini Ini kayak bawang delapan enam Dan ini Coba ke arah depan ini ya Di mana ini ya Kita harus menemukan angka Lagi di sini Ini kelihatannya empat ya Tadi Iya empat gitu kan Empat atau lima ya Empat ya Tadi delapan Apa Delapan enam empat Delapan enam empat Delapan enam empat sakah Kalau dijadikan masai Enam empat ditambah tujuh puluh lapan Berarti dua Lapan tambah tujuh puluh dua Berarti berapa Delapan berarti sembilan Sembilan enam dua Sembilan Eh Ini enam Enam Ini enak Ini empat Oh enam Enam empat Enam empat Ini Berapa Enam empat Ini tambah tujuh kan Tiga belas Tiga belas Lah Ini Tiga belas Empat puluh Dua Berarti sembilan ratus Empat puluh dua Empat puluh dua Empat puluh dua Empat puluh dua Masahi Atau masa-masa Empu Sindok ya Empat puluh dua Masahi Karena Empu Sindok sendiri itu sudah mangkat tahun 947 jadi ini 3 tahun sebelum busindok bahkan disini itu ada relief-relief dan hiasan-hiasan yang sangat menarik ini disamping sini itu hiasannya juga sangat menarik ini adalah batu dakon batu dakon yang memiliki motif-motif di abad ke 10 dan ini adalah batu lumpang yang dahulu kemungkinan untuk menduduki fungsi magis dan sakral yaitu tentang penatapan tanah simaperdikan bebas dari segala pajak dan pungutan karena lokasi ini tepat di Dusun Kesiman Dusun Kesiman Desa Kesiman Tengah jadi makna Kesiman ini adalah makna tanah perdikan di masa-masa kerajaan kuno yang dibabaskan dari segi pajak dan pungutan sebagai katinya warga berkotong-royong untuk merawat bangunan suci karena memang tidak jauh dari dusun ini ada candi yang sangat megah namanya Candi Kesiman Tengah jadi luar biasa sekali ya teman-teman disini mungkin sebenarnya ini batu dakon kalau bisa dilihat dari jalan coba kita lihat dari jalan nah disini ini sebenarnya batu dakon ya jadi ini ada lubang-lubangnya karena terlalu banyak lumutnya kan ya jadi ini lubang-lubang batu dakon yang sebagian lubang-lubangnya itu relatif dangkal tidak terlalu dalam jadi akan terlihat tapi memiliki bentuk yang sangat luar biasa sekali jadi persegi panjang dengan ujung-ujung itu lancip kemungkinan bagian bawah ini juga gitu lancip namun diperdirikan atau ditegakkan kan dulu mungkin di apa namanya mungkin dahulu itu dirata gitu ya apa namanya terlentang dahulu ya dan kemudian disampingnya ada batu lumpang yang ada seperti ini ini motif-motifnya sangat indah ya dan memiliki cita rasa motif-motif ini seperti halnya kemudian motif yang ada di Candi Kesiman Tengah jadi luar biasa sekali teman-teman jadi luar biasa ya jadi disini ternyata di rumah ini menyimpan banyak sekali tinggalan-tinggalan bahkan rumahnya ini juga rumah dengan bangunan yang sangat tua gitu ya sangat tua dan diturunkan ya ke cucunya tadi yang sempat kita wawancarai memang tidak memiliki kelemahan penglihatan dan katanya nenek-neneknya sejak dulu nenek-neneknya dan canggah-canggahnya atau buit-buitnya itu sudah ada batu-batu ini memang lokasinya disini dan beberapa umpak beberapa balok batu Candi ini dahulunya kemungkinan di depan rumah ini atau di lokasi ini ada semacam bangunan kecil cukup yang terbuat dari kayu dengan umpak-umpak dari batu dan di bawahnya kemungkinan ada batu ini ya semacam prasasti dan batu dakon batu dakon sendiri kelihatannya memiliki fungsi peringatan gitu ya kesuburan tempat duduk arwah-arwah leluhur serta kemudian titi-pratiti mangsa ya pratiti mangsa dan termasuk kemudian apa namanya untuk pengorbanan dan persajian tentunya ya pada masa lalu memang selalu masyarakat Jawa itu tidak terlepas dari segi-segi persajian semoga bermanfaat selamat menikmati